Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari di hari sabtu sebelum berangkat dinas setelah sholat subuh suasananya kalau pagi di depan kolam dikasih burumah kayak gini itu pakan lili tinggal separuh itu yang min 3 min 2 nya masih banyak waktunya nambah min 3 itu min 3 nya saya kasih pakan ke sini oke atau beli sekalian min 4 ya setelah sholat subuh tadi saya melakukan pengurasan sekaligus penambahan air ini yang warna hijau ini selangnya pakai sanyu masuk ke sini ini airnya air kolam bibit saya kuras masukkan ke kolam tong kolam pembesaran terus dari belakang keran air yang selang warna biru ngejoki memberikan air segar ini digunakan agar kolam bibit lili ini bisa mendapatkan oksigen baru dari air bersih langsung dari sumur supaya tidak terlalu pekat tadi kepekatan air kolam bibit ini terlalu pekat jadi makanya ini mati biasanya kan nyalur ke sana airnya karena ini sanyunya tak seluruhkan ke kolam besar kolam tong dimati tapi tidak apa-apa sementara cuma satu jaman ini ada penambahan air bersih gunanya untuk penambah oksigen dan mengurangi kadar amoniak atau kotoran lili yang meracuni air kalau kebanyakan meracuni air tapi juga tidak boleh kekurangan jadi memang lili ini saya sudah punya feeling ini bagaimana kepekatan airnya kepekatannya terlalu pekat ya tidak boleh terlalu bening ya juga tidak boleh seperti ini sudah jadi tidak ada unsur kimia obat-obatan dulu saya pernah pakai obat-obat seperti ini tidak penting tidak butuh obat-obat seperti ini jadi ini masih banyak ini tidak tidak pakai jadi obatnya alami ini ini saya dapatkan dari ini bukan obat sih penetralisir pH air kadar air juga sekaligus treatment agar lili tidak sakit apa itu garam gerosok cukup satu ini saja untuk satu kolam nanti akan larut sendiri mencampur sendiri itu biasanya jadi saya hampir nol kematian insyaallah begitu ya belajar ini saya bagi triknya hampir nol kematian bibit ini satu atau dua minggu lagi saya beli bibit baru bibit yang ini sudah harus masuk kolam tong besar itu harus paling tidak dibagi tiga empat atau lima tong nanti satu atau dua minggu lagi dan juga saya tidak sempat waktu saya terbatas tidak sempat untuk melakukan penyeritan karena membutuhkan waktu ini tidak cukup satu jam dua jam tiga jam minimal pertama melakukan pengurasan tong lima tong misalnya sekaligus pemanenan setelah lima tong kosong segaligus pemaminan segaligus mensortiran yang kecil ditaruh kecil yang tengah tengah yang besar panen ada empat atau lima tong kosong nah ini dibagi ke empat tong atau lima tong yang kosong itu pun kalau bisa disortir yang agak besar taruh tong yang agak besar yang tengah yang kecil dibagi tapi biasanya saya tidak menutup langsung saja saya timbang biasanya per tong rata-rata 7-8 kg biasanya biasanya saya dapatkan dari 2000 ekor ini sekitar berapa ya 40 kg 40 kg kalau dibagi lima kan 8 kg banyak ini 4 kaleng 4 kaleng rata-rata per kaleng 10 kg nah itu biasanya saya bagi menjadi 4-5 tong 6 ada yang 7 kg ada yang 8 kg bahkan kemarin ada yang 11 kg per tong bibit ukur dari ukur 6 setelah 1,5 bulan kemudian dulu tak timbang ukur 6 sekitar cuma 3 kg setelah 2 bulanan 1,5 jadi 20 kg jadi ada kenaikan yang signifikan pakannya memang habis sekitar setengah sak setengah sak itu 15 kg lebih jadi benar logikanya 1 kg pakan 1 kg daging lele itu sudah rumusnya benar 1 kg pakan 1 kg daging lele entah itu dagingnya isinya 10 ekor 11 ekor 12 ekor 14 ekor pokoknya 1 kg pakan jadi 1 kg lele 7 ekor lele itu 1 kg pakan hitungannya gitu kalau 1 kg pakan harganya 13 ribu itu modal 13 ribu itu modal harus kita keluarkan per kilo terus modal bibit per kilo itu 2 ribu tapi modal pakan plus bibit itu 15 ribu itu ternak lele kalau kalau di pasaran harga lele 23 24 langsung ke konsumen nanti 23 atau 24 itu dikurangi 15 ribu yaitu margin keuntungannya sekitar 8 sampai 9 ribu kalau di pasaran begitu kalau di tengkulak sekitar 18 sampai 19 ribu kalau laku 18 ribu per kilo 18 kurangi 15 ribu keuntungan 3 ribu per kilo lele sedikit sekali 3 ribu sampai 4 ribu kalau satu kintal ya kalikan aja 100 3 ribu sampai 4 ribu kali 100 300 sampai 400 per kintal per 100 kilo lele jadi keuntungannya itu segitu kalau dibeli tengkula karena saya jual secara langsung kekonsumen jadi lebih banyak keuntungannya lebih besar 2 kali lipat tetapi harus meleh harus membersihkan harus memasarkan sendiri itu harus menjadi penjual kalau ke tengkulak kan langsung ludes habis langsung dapat uang kalau ini nyicil nyicil ada yang beli 2 kilo 3 kilo 4 kilo dan itu seninya berbisnis lele gak apa-apa lele lah sudah jalan seneng aja langsung ke konsumen aja di ternak saya ini full pelet tidak ada makanan alternatif ayam tiran apalagi kotoran manusia lele itu dikasih makan kotoran manusia ada itu dijumbleng masukkan lele besar tapi itu ya rasanya gimana kolu kolu makan lele dengan kotoran masa itulah bahaya dan kalau dikasih makan pelet rasa lele lebih gurih daging lebih padat dan pasti menyehatkan bisa untuk terapi kesehatan kalau dikasih makan pelet full karena sudah pelet itu makanan lele itu sudah hasil penelitian dengan gisi kandungan makanan yang seimbang untuk ikan lele gitu aja penjelasan saya pada pagi hari ini kayaknya ini sudah juga sudah full kalau sudah gini kita lanjutkan ini kita lepas sebelum kita lepas kita lihat dulu ini nah ini masih nyala airnya kita lepas selanya agak angel karena pakai tangan satu ya nyala nyala kita masukkan sini akan ada air yang mengalir tujuannya untuk apa sih sistem perputaran air ini tujuannya agar lele mendapatkan oksigen yang kedua air kolam akan terus terurai tidak ada pengendapan kotoran atau amonia di airnya itu jernih apa ya airnya itu terurai terus tidak ada pengendapan jadi potensi racun potensi amonia yang ada di dalam kandungan air itu dikurangi jadi baunya juga tidak bau coba teman-teman mau kesini ini kolam saya tidak bau paling bau kotoran kotorannya si kayun si kucing saya atau ayam saya tapi untuk kolam tidak bau gitu yang pertama yang kedua juga dengan mengalirkan air ke atas itu nanti di paralon itu ada pengendapan pengendapan itu menjadi sarangnya cacing habitatnya cacing cacingnya yang kecil-kecil itu mengalir lagi ke dalam kolam dan menjadi makanan lele makanan alami lele jadi kita hemat pakan gitu ya sama ini juga begitu ini ada pengendapan disini di paralon paralon apa ini pipa-pipa ini apa ini namanya lali paralon ini ada pengendapan sekaligus jadi habitatnya cacing sekaligus menghidupi tumbuhan bunga-bunga itu kembang itu jadi cacingnya balik lagi ke sini menjadi makanan lele jadi itulah satu kali pakan saya hanya memberi pakan pada malam hari saja hemat pakan dan lele juga sehat karena airnya terus mengalir hampir sama seperti habitat aslinya oke terima kasih yang mau belajar silahkan ternak lele sekalar rumahan menyenangkan membahagiakan tapi juga menghasilkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh